Halo apa kabar teman-teman semuanya Balik lagi bersama gue, Juki Gue bukan seorang olahragawan yang ahli Gue cuma entusias Di kesempatan kali ini gue pengen berbagi Gerakan apa aja yang bisa lo pake Buat ngebentuk dada Biar keliatan lebih didang Dan gerakannya nanti ini Nggak ada diamond push up Dan juga decline push up Yang kaki kita lebih tinggi daripada badan kita Karena ternyata itu cukup berat buat pemula Jadi nanti kita nggak pake itu Gerakan yang bisa dipake Ini dia daftar isinya Kurang lebih ada 10 gerakan Lo cuma butuh meja nanti Buat incline push up Jadi itu teman-teman Kita langsung saja mulai Tapi sebelumnya mari kita berdoa Menurut pepercayaan kita masing-masing Berdoa dipersilakan Selesai Gerakan yang pertama yaitu warming up Pemanasan Lo bisa pake jumping jacks Atau Pemanasan ini Tangan dan dada Kalo gue pakein aja Kita lakuin selama 30 detik Hela Pemanasan ini Kalo Pemanasan ini Pemanasan ini Atau Pemanasan ini Buka Kalo Oke udah gerakan selanjutnya Yaitu ada incline push up Kita lakuin selama 16 kali Karena incline push up itu Lumayan gampang Take your time istirahat dulu 10-20 detik Sambil kalau lo belum menyiapin meja Siapin kursi atau sesuatu yang lebih tinggi Buat naruh tangan kita Oke udah kita mulai Incline push up yang pertama 16 kali Udah 16 kali Incline push up itu lebih ringan Daripada push up biasa Makanya gue kasih 16 langsung Take your time istirahat 10-20 detik Kalau lo masih capek lo bisa pause video ini Kalau misal Belum capek Ayo kita lanjut ke gerakan selanjutnya Ada Ini push up Push up lutut Mejanya boleh kita pinggirin dulu Ini push up kita lakuin 12 kali aja Push up Saya posisi push up seperti ini Cuma lutut kita jatuh Oke kita mulai Ini push up 12 kali Take your time istirahat lagi 10-12 detik 10-12 detik Ini push up juga Beban disini Agak terbantu sama bluetooth Seperti yang gue bilang di depan Lebih ramah buat pemula Gerakan-gerakan ini Istirahat Sambil minum sedikit Gak apa-apa Kalau lo udah siap Kita lanjut ke gerakan selanjutnya Yaitu ada Regular push up Ini lebih berat dari Keni push up Makanya kita lakuin 10 kali aja Oke Push up biasa Tangan kita sejajar dengan bahu Push up 10 kali Kelebihan Sorry 10 kali aja Tapi kalau lo mau nambah Sampai 12 kali Minimal 10 kali Take your time Kita istirahat lagi Warning up Inclin push up Kini push up Push up biasa Atau regular push up Lalu gerakan yang kelima Ada Wide arm push up Sama kayak regular push up Cuman posisi tangan kita Agak dilebarin dikit Kita lakuin selama 10 kali juga Ayo kita mulai Kalau push up biasa seperti ini Wide push up Tangan kita lebih lebar 10 kali aja Oke Udah mulai kerasa Di tangan Sama di dada Ada stretch Istirahat Mau sambil minum juga Gak apa-apa Cuman jangan banyak-banyak Karena biasanya Kalau kita lupa diri Minum banyak Nanti di perut Juga sakit Setelah wide arm push up Kita balik lagi ke Push up yang pertama Inclin push up Cuman Kita lakuin Enggak 16 kali 12 kali aja Karena tenaga kita Di awal tadi Sama yang sekarang Udah beda Kita lakuin selama 12 kali Ini Plain push up Siapin kursi Atau meja lu Ini 12 kali aja 12 lumayan matur nafas lu sambil istirahat kita singkirin meja dan kursi kita balik lagi tadi setelah in-line push up adalah kini push up maka kita lakuin lagi kini push up selama 12 kali kalau lu masih capek masih ngos-ngosan lu bisa pause kalau lu udah pulih lagi tenaganya ayo kita lanjut kini push up 12 kali selamat menikmati kini push up 12 kali istirahat setelah kini push up tadi di awal ada regular push up cuma di ronde kedua ini kita skip karena nanti menjelang gerakan terakhir ada hindu push up makanya kita langsung white arm push up selama 10 kali kalau lu masih capek bisa pause kalau mau lanjut ayo lanjut bareng gua white arm push up 10 kali selamat menikmati lumayan white arm push up ini biar dada kita yang nyambung kesini juga makin lebar jadi bener-bener keliatan bidang ronde kedua kita sudah incline push up kini push up white arm push up tinggal dua gerakan terakhir gerakan ke sembilan ini sebagai pengganti regular push up nama gerakannya adalah hindu push up sebelumnya gua contohin dulu ya hindu push up ini kita ambil posisi seperti ini kita turun terus badan kita naik kita turun dada kita naik setelah dada kita naik pandat kita naik turun jadi kalau cepat seperti ini oke kita lanjut gerakan ini hindu push up kita lakuin 10 kali cuma kalau lu belum kuat 8 kali juga it's okay kalau lu masih capek lu bisa pause kalau mau lanjut ayo kita lanjut hindu push up 8 sampai 10 kali selamat menikmati selamat menikmati hingga push up Istirahat Lumayan ya Hindu push up Ada tekanan dan juga ada stretch Udah kita masuk ke gerakan yang terakhir Yaitu adalah cobra stretch atau cobra pose Tujuannya ya buat gampangannya adalah pendinginan Karena tangan kita tadi sama dada kita udah bekerja Kita stretch sebagai pendinginan dengan cobra pose selama 20 detik Gerakannya kayak posisi Hindu push up Gurusin kaki lu, badan lu, terus tangan dibuka Kayak ular cobra Kita mulai 20-30 detik Terima kasih telah menonton! Sudah cukup teman-teman Itu tadi Gerakan-gerakan buat ngebentuk dada biar keliatan lebih bidang Yang ramah buat pemula Karena cukup gampang ya Oke terima kasih Gua Juki Muawam See you on the next video And thank you And thank you And thank you Terima kasih.